Kabar gembira lagi bagi KPM PKH dan BPNT di seluruh Indonesia. Ada lebih dari 200.000 KPM PKH dan BPNT dapat surat undangan dari PT.Pos Indonesia. Apakah terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua? Karena ada informasi KPM sudah ada yang cair PKH tahap kedua dan BPNT tahap ketiganya. Nah seperti apa beritanya dan informasinya? Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan tentunya mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat PKH dan juga BPNT. Karena ada kabar gembira lagi, bagi KPM PKH dan BPNT di Indonesia ada lebih dari 200.000 KPM PKH dan BPNT dapat surat undangan dari PT.Pos Indonesia. Nah apakah terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua atau bantuan sosial lain? Dan kemudian karena ada informasi sudah cair PKH tahap kedua dan BPNT tahap yang ketiga. Nah seperti apa beritanya dan informasinya? Mari kita simak bersama-sama. Jadi sahabat sosial dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bahwa ada 200.000 KPM PKH dan BPNT mendapatkan surat undangan dari PT.Pos Indonesia. Nah apakah terkait penyeruan bantuan sosial PKH dan BPNT gelombang kedua ataupun malah bahkan PKH tahap kedua? Nah kita simak bersama-sama tentunya. Yang sudah disalurkan bantuan sosial tahap keduanya dan BPNT alokasi tahap ketiga di bulan Maret 2023 tentunya. Jadi sahabat sosial dimanapun Anda berada, kita lihat di layar teman-teman ya untuk bukti struknya. Alhamdulillah PKH cair lagi ambil di Mbak Wantun yuk di sini teman-teman semuanya tertanggal 10 April 2023 dengan nominal 375.000 rupiah. KPM tersebut sebelumnya sudah disalurkan untuk PKH tahap kesatunya namun kembali ada saldonya di KKS pada hari ini tanggal 10 April 2023 dengan nominal 375.000 rupiah di Bank BNI ya teman-teman. Kemudian ada informasi kembali teman-teman. Ada titik terang bun PKH dan BPNT akan cair lagi. Tadi ketua PKH bilang sebelum lebaran cairnya Rp600.000 rupiah lewat ATM. Kalau dari undangan itu bantuan yang lain yaitu adalah 10 gelogan beras yang tidak dapat PKH dan BPNT. Salam semoga tempat ibu juga ada kabar gembira. Salam saya dari Jawa Barat ya teman-teman. Kemudian terkait BPNT-nya. Di sini ada informasi mohon dicek untuk KKS yang kemarin cair Rp400.000. bulan Januari-Februari semoga untuk bulan Maretnya sudah masuk saldonya. Sudah saldo masuk sebesar Rp400.000 rupiah di kartu KKS merah putih tentunya. Alhamdulillah iseng-iseng tadi cek kali dapat tahap kedua BPNT-nya setelah bulan Februari kemarin dapat tahap Rp400.000. Pas dicek malahan dapat Rp600.000 rupiah. Tapi katanya itu bukan BPNT melainkan PKH tahap ke-1 tahun 2023. Disyukuri saja Alhamdulillah mungkin yang lain ada yang tahu itu Rp600.000 rupiah. Untuk bantuan sosial apa ya teman-teman ini kemungkinan besar. KPM BPNT kemudian diangkat menjadi KPM PKH di tahun 2023. Kemudian teman-teman terkait ada data Rp200.000.000 yang mendapatkan surat undangan dari PT. POS Indonesia. Ini adalah terkait bantuan sosial pangan yaitu berupa 10 kg beras, daging ayam dan juga telur. Ada Rp200.000.000 KPM PKH dan BPNT pada hari ini sudah mendapatkan surat undangan untuk mengambil bantuan sosialnya besok hari. Terpantau di wilayah Jawa Timur sudah banyak sekali yang mendapatkan surat undangan dari PT. POS Indonesia. Besok pada tanggal 11 April 2023 sudah mulai proses penyaluran di berbagai wilayah di Jawa Timur. Khususnya teman-teman yang terpantau banyak. Sebenarnya banyak sekali untuk yang terpantau pada hari ini adalah diantaranya DKI Jakarta, daerah Istri Mewa Yogyakarta, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Ini sudah serentak disalurkan di berbagai wilayah di Indonesia. Tentunya tidak semuanya. Ada beberapa wilayah terlebih dahulu. Karena pemerintah berkomitmen untuk sebelum hari raya Idul Fitri, semoga bantuannya sosial beras 10 kg daging ayam dan telur sudah tersalurkan kepada KPM agar bisa merasakan manfaat untuk menurunkan dampak inflasi. Karena harga-harga di bulan Ramadan dan menjalankan Idul Fitri tentunya naik drastis ya teman-teman. Seperti bahan pokok dan lain sebagainya. Kemudian ada 200.000 KPM pada besok hari 11 April 2023 akan mengambil bantuan sosial 10 kg beras. Kemudian untuk yang daging ayam dan telur adalah KPM yang terindikasi stunting yang mempunyai anak tentunya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya jangan sampai salah paham. Untuk bantuan sosial 10 kg beras ini diberikan kepada KPM BPNT dan PKH. Kemudian untuk bantuan sosial daging ayam dan telur diberikan kepada KPM yang terindikasi stunting tentunya. Dan diambil dari data BKKBN. Kalau untuk BPNT dan PKH diambilnya dari data DTKS ya teman-teman. Nah itulah teman-teman informasi terbaru terkait penyeluruan bantuan sosial. Baik itu 10 kg beras, daging ayam dan telur, PKH dan BPNT. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.